Materi uji yang ketiga. Menemukan persekutuan. Kalau dulu gereja itu datang harus berdasarkan database, maka di zaman modern ini kita menjawab kebutuhan aktual kita, kita akan menyebut persekutuan itu atau gereja itu adalah sebuah komunitas yang terdiri dari persekutuan. Ketika ada tamu setiap sore sampai 50-60 orang memenuhi ibadah kita, itu bagian dari persekutuan. Itulah mereka kembali modern. Kalau tanya sama kota-kota ini saya akan tahu bahwa sore itu lebih banyak tamu daripada jemaat kita. Next. Pelayanan dengan perdekatan holistik. Pelayanan dengan perdekatan holistik ini karena saya melihat tadi awal saya sudah sampaikan bahwa sejak awal proses ini saya melihat saya menggunakan semua penelitian apa penelitian ya. dan penelitian juga dan penelitiannya berdasarkan perdekatan holistik. Holistik itu berarti melihat manusia secara utuh. Baik fisik, tadi yang ditangkatan Dr. Liliana ada fisik, mental, emotional, dan spiritual. Dalam kespel pun begitu. Melihat orang secara holistik. Dan segala aspek yang ada fisik, mental, emotional, spiritual tadi itu bisa ganti mereka saling tergubung. Kalau saya coba searching yang paling bagus tentang makna holistik itu dari bidang kesehatan. Jadi bidang kesehatan juga mengalami perkembangan. Mungkin dulu hanya menilai menganalisa orang melalui fisik. Tapi sekarang kesehatan itu holistik. Mereka sadar betul bahwa ada keterkaitan langsung antara fisik dengan pikiran. Mungkin yang sering kalau kita di pasaran, yang bukan orang kesehatan selalu bilang, ini ya Bu Mede ya, psikosomatik. Kok aku tadi mulai siap gugup gitu, gugupkan orang presentasi ya gitu. Melihat secara holistik tidak hanya parsial, lalu mengambil kesimpulan. Tapi secara tentu mendalam, baru membuat kesimpulan. Next. Jangan di stop, biar aja. Komplek. Next. Nanti pada bab tiga itu, kalau sudah melihat di paper, saya mengusurkan atau memberikan sebuah contoh. Jadi bersama dengan Pak Pendeta Puriawan itu, saya belajar, gimana Pak cara membuat program, cara membuat program pelayanan dan kesaksian. Nah, karena itu untuk membuat belajar, membuat program kesaksian, maka saya harus memilih apa yang ingin saya buat. Misalnya saya pilih tema A, nanti tidak memilih Pak Puriawan, kita buat. Oh, kalau tema A di-breakdown-in seperti ini. Nanti contohnya itu ada di bab tiga dalam pembacaan. Tapi saya ingin menyampaikan, kenapa sih memilih contoh program itu untuk belajar, membuat program kesaksian dan pelayanan. Gitu. Nah, ini dasar pemilihannya, ya itu tadi, karena saya menggunakan cara berpikir yang holistik, pendekatan yang holistik, sehingga saya memilih program-program yang akan menjadi contoh latihan saya di bab yang tiga dalam itu berdasarkan itu. Itu sebagai sebuah kesadaran bahwa tidak hanya konteks yang kompleks, tetapi manusia juga itu kompleks. Gitu. Sehingga ketika membuat, mengupayakan sebuah pelayanan, agaknya mutlak perlu disadari dengan para figma yang perlu disedari. Kira-kira seperti itu. Tidak hanya membatasi pada analisa gejala-gejala, tapi pada permasalahan. Next. Ya. Next lagi. Next. Satu kali lagi. Ya, oke. Agionamento. Ini ada dalam dokumen Konsili Fatikan II. Ini, jadi Konsili Fatikan II itu adalah sebuah momen yang paling bersejarah dalam kehidupan gereja di seluruh dunia. Gereja berubah sama sekali di Konsili Fatikan II, termasuk kita. Agionamento ini diangkat oleh Wojong tadi, yang mau menunjukkan kenapa si PJ Kespel itu harus bersikap. Itu ternyata hasil pergumunan di dalam Konsili Fatikan II itu. Yang ada beberapa poin yang dimaksud dengan Agionamento itu. Yang pertama adalah konteksualisasi. Maksudnya agaknya sudah mengulang-ulang ya bahwa ketika membuat sebuah program Kespel, maka yang perlu diperhatikan itu adalah konteks. Baik tempat ini maupun keadaan kekiniannya kita. Konteks aktual kita. Ini ulang-ulang. Kemudian yang kedua, ini karena dia orang Katolik makanya orang awam katanya gitu. Ada imam ada awam. Tapi maksudnya kita, umat, itu juga tentu bertanggung jawab di dalam Kespel. Jadi tidak ada seperti elit di dalam Kespel. Ini elit-elit ini MJ. Kita enggak. Enggak seperti itu. Umat, kita Jemaatul itu bertanggung jawab di dalam membangun Kespel, membuat sebuah Kespel. Dan partisipasi itu juga bagian di dalamnya. Makanya sekarang ada yang namanya Theologi Akal Luku, Ekklesiologi dari bawah. Kalau kita baca-baca buku Theologi itu banyak sekali orang-orang menghayati hidupnya sehari-hari lalu merefleksikannya dan menuliskannya. Karena kita sebagai teman sudah terlibat dalam refleksi tentang Tuhan. Inspirasinya dari bawah. Tidak ada transmisi atau warisan ajaran ini, kalau ingat presentasi BPAG salian kemarin. Jadi hari ini gereja menyadari bahwa sudah enggak bisa lagi kita pakai transmisi. Kalau ada apa namanya, katekismus Hegel, kita terima mengatakan tentang pemengkir visi sudah enggak bisa. Karena aktualnya anak-anak muda sekarang itu sudah lebih dari yang dihubungi oleh Raja Frederick III. Sudah bukan seperti itu. Makanya sudah-sudah tidak bisa lagi menggunakan transmisi ajaran atau warisan. Kesaksian pelayanan itu harus bersifat inspirasi dari bawah. Jadi, mirip-mirip lagi dengan keberdayaan. Begitulah. Kira-kira spiritnya begitu. Kalau lagi menggunakan appreciative inquiry, maka untuk memperkaya metode yang dimiliki dalam mendekati sebuah konteks. Begitu saya enggak bilang masalah untuk konteks. Karena konteks kalau masalah hanya fokus pada satu, pada konteks itu kompleksitas ke dalamnya. Di bagian dari case film ini saya tidak menggunakan AI lagi, tapi menggunakan SWOT. Nah, bagaimana pelajar SWOT dalam melihat case film? SWOT seperti, SWOT yaitu, apa? lingkungan internal, kekuatan kelemahan, kekuatan kelemahan, kekuatan keluan, dan ancaman, next. Oh, coba next, seharusnya ada kuadran. Ya, ini ada kuadran. Banyak sekali orang yang menulis tentang analisi SWOT di sini, banyak sekali master-master ekonomi yang membawa tentang ini. Saya ingin menyampaikan, footnote saya, tujuh itu, saya menggunakan analisi SWOT yang ditulis oleh Freddy Ramputi. itu yang saya dapat di Gramedia. Yang dan hasil pelajar saya seperti ini, jadi, ada diagram satu itu, itu situasi yang sangat menguntungkan, karena ada berbagai penguang, dan juga disaruh oleh kekuatan internal. Ada penguang, dan kita punya kekuatan menyambutnya, itu paling menguntungkan, kuadran satu, yang hijau. Kuadran dua, itu, ya lumayan lah, walaupun ada ancaman, tapi kita punya kekuatan internal. Itu yang warna biru tua. Kemudian yang, yang kuadran tiga, kita punya keluang yang besar, tapi pada saat yang bersamaan, kita punya kelemahan internal. Dari luar kita dapat keluang, tapi di dalam kita lemah. Nah, yang kuadran yang keempat, situasi yang sangat tidak menguntungkan, katanya, dimana kita sudah ada ancaman dari luar, internal kita sendiri juga lemah. Jadi, ini sesuatu yang bersituasi yang sangat tidak menguntungkan. Kira-kira analisis SWOT itu punya fokus, ini ada, dari saran aku itu ada empat. Yang pertama, supaya kita mampu mengenal dan memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa menggunakan, memanfaatkan peluang itu untuk jangka panjang. Yang ketiga, supaya kita mampu meminimalisir kelemahan internal kita, sehingga kita bisa berikut peluang. Kemudian yang kedua, kita menyadari situasi yang tidak menguntungkan, dan kita juga mengenal kelemahan internal kita. Next. 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 Ini saya merasakan untuk menyampaikan dalam presentasi mengenai sekilas sejarah di KSBS Tanjung Kalang. Maksudai, kenapa Mbak Kowi pilih program itu untuk digesulkan? Kita lihat dulu. Pada tanggal 13 Mei 1936, itu Pak Pendeta Danuhat Mojo dan Pak Pendeta Siswa Wasoono itu datang ke Lampung. Kemudian mereka datang ke sekitar Pahok, ke sekitar Panjung Karang, dan bertemu dengan orang yang namanya Bapak Mursadi. Pak Mursadi ini pejabat pengairan, kemudian mobilnya dipakai buat ngelari orang, dan rumahnya itu dipakai buat menampung para pendeta ini. Ketika kunjungan pertama itu pergi, Pak Mursadi sempat bangun sekolah di Ambarawa. Tapi waktu Belanda Jepang masuk, sekolah di Ambarawa itu ditutup, karena ada propaganda itu. Dan Pak Mursadi kembali, juga ditarik kembali ke Jawa waktu Jepang masuk. Tapi sebelum Pak Mursadi kembali ke Jawa, Pak Mursadi itu sudah pernah memperkenalkan Pak Gardner Mojo dengan Pak Soekardi. Pak Soekardi yang sangat terkenal di Tanjung Karang ini. Jadi ada sebelum Pak Soekardi namanya Pak Mursadi. Dan juga waktu Tanjung Karang pernah membeli tanah untuk bakal gereja. Tidak jadi dibuat gereja karena tidak representatif, gedung itu perlu dibuat asrama. Tapi karena tujuan untuk beli di sini, kita pernah menjual gedung dan membeli tanah itu. Tapi gedung itu sempat dimanfaatkan untuk asrama. Jadi itu sudah saya mengingatkan bahwa itu sudah punya banyak hal baik di Tanjung Karang ini. Dan saya melihat dalam visi-visi GKSBS Tanjung Karang, itu seperti saya melihat kayak si Yaku begitu. Memasang tubuh peringatan tentang perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Dan itu tertermin dalam visi-visi GKSBS. Ketika membuat visi-visi seolah-olah visi-visi itu adalah sebuah tubuh peringatan untuk mengingat layanan Tuhan yang baik dalam hidupan Tanjung Karang. Next. Kenapa begitu? Karena kita lihat di visi-visi kita, menemukan karunia-karunia rohani untuk mendukung pelayanan. Itu memenemukan daya yang dari dalam tadi itu, yang disampaikan oleh teori pembangunan jemaah. Tapi yang saya berikan warna di angka yang lima itu, layanan yang memadari bagi masyarakat. Ini kalau mau cerita sejarah di sini nggak habis. Bagaimana Tanjung Karang punya sepak terbeterjang di pelayanan masyarakat dulu. Sekarang gimana gitu? Nah juga salah satu misi dari Tanjung Karang itu adalah meningkatkan layanan kesaksian pendidikan SMPK-5. Jadi SMPK-5 itu kan adalah misi. Itu misi yang kelima. Dan agaknya misi ini, ini berangkat dari pengalaman sejarah tadi. Pak Mursa ini baru di kunjung satu hari, langsung bangun sekolah di ambar awal. Bakal gereja pernah dijadikan asrama. Sehingga gereja melihat bahwa agaknya wujud PEI itu bisa berwujud pendidikan. Dan memang para setting juga melakukan hal yang sama. Jadi nggak memang ketika Anda buat visi-visi ini, bagus. Gereja yang menjadi berkat bagi masyarakat. Kalau ditanya apa yang sudah baik, ditanya juga ini salah satunya nih. Keren. Apa visi-visinya? Next. Wah. Next. Next Pak. Ini adalah tiga usulan program. Sekali lagi harus konsisten bahwa wakunya habis kita lanjutkan di tanya jawab. Masuk nanti. Tapi slide-nya jangan ditutup ya. Masuk di video ini. Baik. Terima kasih Bu Atomi atas presentasinya. Sekarang saya beri kesempatan pada penguji satu. Bapak Putri Tayari Seko. Rastiyo untuk menyampaikan.